Halo, di segmen ke-8 ini kita akan membahas tentang penjumlahan tingkat tekanan suara. Seperti diketahui bahwa tingkat tekanan suara memiliki satuan desibel. Dan nilai desibel ini tidak bisa dijumlahkan secara sederhana, secara aritmatik. Jadi kalau misalnya kita punya sumber suara 1 dan sumber suara 2, katakanlah yang pertama 50 desibel, sumber suara 250 desibel, maka tingkat tekanan suara penjumlahannya adalah 100 desibel itu salah. Jadi oleh karena itu kenapa penjumlahan tingkat tekanan suara itu diajarkan di kuliah ini. Mungkin kalau misalnya sempat ikut ujian masuk kuliah, ada dulu mungkin ujiannya ada 1 bajai suaranya berapa desibel, kalau 3 bajai berapa desibel, contoh kasusnya sebenarnya seperti itu. Tetapi kita di sini akan membahas bagaimana konsep dari penjumlahan tingkat tekanan suara. Misalkan kita punya N sumber suara yang masing-masing menghasilkan LP1, LP2, LPn pada suatu titik dengan jarak yang sama, yaitu jarak R. Nah kalau kita tahu di sini, kita tahu bahwa misalnya katakanlah di titik sini, kita tahu bahwa nilai LP1-nya berapa, LP2-nya berapa, LP3-nya berapa. Untuk apabila setiap sumber suara dibunyikan, maka P total adalah P1, maaf ini bukan P total, tapi P kuadrat total, sama dengan P1 kuadrat, tambah P2 kuadrat, sampai ke Pn kuadrat. Jadi secara konsep adalah yang dijumlahkan, bukan nilai logaritiknya, bukan nilai desibelnya, tapi nilai energinya atau nilai tekanan suaranya. Bukan tingkat tekanan suaranya, tapi nilai tekanan suaranya yang dijumlahkan, sehingga P kuadrat total, sebenarnya P1 kuadrat, tambah P2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita ingin menghitung P total, persamaanannya adalah 10 log P total dibagi dengan P referensi. Sama dengan 10 log P1 kuadrat dibagi P referensi kuadrat, tambah P2 kuadrat dibagi P referensi kuadrat, dan seterusnya. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan nilai P1 kuadrat dibagi dengan P F kuadrat. Ini saya jelaskan di sini sedikit. Seandainya kita punya, kan kita tahu nih, LP sama dengan 10 dikali log P kuadrat per P referensi kuadrat. Ini sama dengan LP per 10, sama dengan 10 dikalikan, nah, ini sama dengan log P kuadrat per P referensi kuadrat. Sehingga, nilai 10 pangkat LP per 10 ini sama dengan nilai P kuadrat per P referensi. Nah, bagian ini sebenarnya yang coba dijelaskan di sini. Bahwa nilai P1 per P2 F ini merupakan nilai, apa namanya, merupakan nilai anti-log, kita mencoba mendapat nilai anti-log dari nilai LP-nya tadi. Sehingga, di akhir, persamaan akhirnya, LP total adalah 10 kali log, 10 pangkat LP 1 dibagi 10, ditambah 10 pangkat LP 2 dibagi 10, dan seterusnya sampai 10 LPN dibagi 10. Ini adalah bagaimana kita mendapatkan tingkat tekanan suara total. Misal, kita punya 3 sumber suara identik dengan LP sama dengan 60 desibel, tingkat tekanan suara 60 desibel di suatu titik. Tentukan tingkat tekanan suara total pada titik tersebut jika A, 2, B, 3 sumber suara tersebut dinyalakan bersamaan. Bersamaan penjelasannya sudah dijelaskan tadi, jadi tinggal dimasukkan saja. Kita punya 2 sumber suara, kita tahu nilainya 60 desibel, tinggal dimasukkan 10 log. 10 pangkat 60 bagi 10, tambah 10 pangkat 60 dibagi 10, karena kita punya 2 sumber suara. Maka, nilai akhirnya adalah 60 ditambah 10 log 2, sama dengan 63 desibel. Untuk 3 sumber suara, di sini prosesnya sama, hanya saja ditambahkan sumber suara ketiga, sehingga nilai tingkat tekanan suaranya kalau 3 sumber suara total dinyalakan adalah 64,8. Ini adalah satu hal yang menarik, sebenarnya ada satu hal yang menarik, bahwa kalau misalnya 1 sumber suara dinyalakan, dia kan 60 desibel. 60 desibel. Kalau 2, ini 1 sumber suara, kalau 2 sumber suara, dia jadi 63 desibel, dia tambah 60, dia tambah 3 sibel, tapi kalau 3 sumber suara, dia penambahannya dari yang 2 sumber suara sebenarnya sedikit, hanya nambah sekitar 1,8. Jadi, ini 64,8. Jadi, dibandingkan dengan 1 ke 2, 2 ke 3 itu semakin sedikit pertambahannya. Hal itu disebabkan karena sebenarnya pada kasus suara, apabila ada salah satu sumber suara yang dominan, maka apabila perbedaan suaranya terlalu jauh, maka energinya, karena ini juga skalanya dalam bentuk pangkat, maka perbedaan energinya juga penambahannya bukan secara aritmatik, tapi secara direct pangkat. Jadi, semakin besar nilainya, semakin selisihnya semakin jauh, maka penambahan suaranya akan menjadi penambahan energi suaranya, penambahan tiga sekanan suaranya akan semakin kecil. Metode yang lain adalah dengan menggunakan metode nomogram. Nomogram adalah sebuah penggaris seperti ini, di mana kita bisa menghitung perbedaan nilai desibel antara 2 LP yang dijumlakan. Contoh di sini, jadi kita punya 2 garis yang bagian atas menunjukkan beda nilai desibelnya, jadi kalau kita punya sumber suara 1, 65, yang 1, 60, bedanya berapa? Nah, nanti nilai tersebut ditambahkan pada nilai LP yang lebih besar. Jadi, kalau misalnya kita contoh, saya ambil contoh, misalnya kita punya beda sumber suara yang 1, 60 dB, yang 1, yang 1, misalnya, 65 dB. Berarti kan perbedaannya ini 5 desibel nih, 5 desibel kita cari nih di grafik yang atas. Oh, 5 desibel berarti ada di sini nih, di garis yang ini. Nah, berarti nilai yang harus ditambahkan adalah 1, kira-kira kalau di sini ya, 1,8. Didapatkan kira-kira dari sini nih, ini kira-kira dapatnya 1, oh maaf, bukan 1,8. Ini kan 1, ini 1,2, ini 1,3 gitu. Jadi, kira-kira penambahannya adalah 1,3. Maka, kalau kita ini dijumlahkan, 60 dan 65, ini kan nanti 1,3-nya ditambahkan ke yang lebih besar, sehingga nilai total tingkat tekanan suara dari dua sumber suara itu adalah 66,3 desibel. Kurang lebih seperti itu caranya. Jadi, pada dasarnya kita cari dulu bedanya, terus dilihat terisi yang harus ditambahkan nilai yang lebih besar berapa. Kalau dicatat di sini dilihat gitu, kalau misalnya nilai LP dan LP2, LP1 itu besar sekali, misalnya lebih besar dari 10 desibel, maka nilai yang ditambahkan lebih kecil dari 0,5 desibel. Jadi, kalau kasus 10 desibel ini, maka nilai yang ditambahkan ini sekitar 0,4 sekian. Tidak sampai setengah desibel. Sehingga, kalau dilihat, LP totalnya itu ke akhiran nilainya mirip dengan LP2. Jadi, katakanlah kita punya nilai kita punya 1,70 desibel yang 1,60 desibel. Kan perbedaannya 10, berarti nanti kita ini kan dapat di sini 0,4 katakanlah 0,4 lah kita masukkan biar gampang. 0,4 ditambah dengan yang paling besar berarti 70,4. Sehingga, kalau dilihat tadi nilainya tidak terlalu besar. Nah, apabila lebih besar dari 10 juga lebih besar, katakanlah perbedaannya 15 desibel, maka perbedaannya tidak akan sampai 0,2 desibel. sehingga kita bisa secara sederhana, secara praktis, kita bisa mengasumsikan bahwa nilai LP totalnya, nilainya tidak jauh berbeda dengan LP yang lebih besar atau LP2 pada kasus di mana perbedaan tingkat tekanan suaranya lebih besar 10 desibel. Ya, ibaratnya gini, kalau kita secara konsep, kita punya satu motor, misalnya motor dengan kenal pot racing, kita gas besar-besar, kalau di sebelahnya ada orang yang berbicara, tingkat tekanan suaranya berbeda jauh selisihnya. Yang kita dengar secara dominan adalah suara kenal potnya, bukan suara orang yang ada di sekitar situ. Walaupun memang orangnya masih ada, energi suaranya ada, tapi kalah dominan dengan suara kenal pot tadi. Nah, gambarannya kira-kira seperti itu. Ini sebagai contoh, kita punya tiga sumber suara masing-masing LP-nya 60, 65, 70 pada satu titik pengukuran. Diminta LP total pada titik tersebut jika tiga sumber bunyi dibunyikan bersamaan. Kita coba pakai metode nomogram. Yang pertama kita cari ini selisih LP1 dan LP2. Kita cari berarti selisihnya kan 5 desibel. Karena selisihnya 5 desibel di sini, maka kita tambahkan nilai pada LP2 yang lebih besar sebesar 1,2 desibel. Sehingga kita dapatkan untuk LP1 dan LP2 kita bisa namakan ini LP1 tambah 2 tingkat tekanan suaranya jadi 66,2 desibel. Nah, di sini kita tambahkan sumber suara yang ketiga perbedaannya adalah 66,2 desibel dikoyangi dengan 70 maka kita punya perbedaan sebesar 3,6 desibel. 3,6 kira-kira di sini nih ya 3,8 desibel ini kan 1,2,3 3,8 di sini kita dapatkan perbedaan sebesar di sini kita dapat 3,8 di bawah ini kita dapat nilai 1,5 berarti nilai 1,5 ini ditambahkan ke nilai yang lebih besar ditambahkan ke 70 sehingga hasil akhirnya adalah 71,5 desibel apabila 3 sumber suara ini dinyalakan secara bersama-sama ini secara praktis biasa digunakan kalau misalnya kita punya mesin di industri kita punya mesin di industri kita tahu kalau mesin 1 dinyalakan kebisingan di 1 titik berapa desibel kalau mesin 2 saja dinyalakan di 1 titik berapa desibel kebisingannya apabila 1 lagi dinyalakan di titik yang sama kebisingannya berapa nah kalau kita ingin menghitung 2 mesin nyala bersamaan atau 3 mesin nyala bersamaan titik tekanan suaranya total berapa kita menggunakan konsep penyumlahan desibel ini itu saja penyumlahan tentang titik tekanan suara sampai bertemu di segmen ke 9 terima kasih